Halo Sobat Toyota semuanya Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Nah di kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi Update harga terbaru Toyota Rise Kebetulan yang ada di depan saya ini Adalah Toyota Rise Tipe GR Spot Dengan warna tuton color Dan untuk tipe ini Harganya 293 juta rupiah Nah Untuk update semua tipe Harga dari Toyota Rise Kita mulai saja dari Rise 1,2G manual Harganya 241 juta rupiah Kemudian Rise 1,2G CVT Harganya 256 juta rupiah Kemudian Rise 1,0 Turbo G manual Harganya 261 juta rupiah Kemudian Rise 1,0 Turbo G CVT Harganya 276 juta rupiah Kemudian Rise 1,0 Turbo GR CVT Harganya 290 juta rupiah Kemudian untuk Rise 1,0 Turbo G CVT TSS 312 juta rupiah Nah harga tersebut Merupakan harga untuk Warna yang Ton color kalian harus Menambahkan sebesar 3 juta rupiah Harga tersebut belum dipotong Discon Dan tentu saja ini harga berlaku Untuk wilayah Jawa Tengah Untuk program diskon Dan program penjualan yang lainnya Kalian bisa Menghubungi Nomor yang saya Jantungkan di video ini Nah sekarang kita mulai saja ya Untuk mereview Toyota Rise Yang ada di depan saya ini Yaitu Rise 1,0 Turbo GR Spot 2 tone color Nah sekarang kita mulai saja Untuk mereview Toyota Rise 1,0 Turbo GR Spot 2 tone color Nah ini kebetulan warnanya Warna Merah Yang 2 tone ya Kita lihat tampilan bagian depannya Seperti ini Sangat sporty Dan bagus sekali Nah untuk headlampnya sendiri Ini sudah menggunakan LED multi reflektor Jadi sangat terang Pada saat kita bergendara Di malam hari Dan disini Untuk yang Kelihatan mewah Ini adalah Untuk lampu sennya Sudah menggunakan Desain Sekuensial ya Jadi berjalan Dari kiri ke kanan Nah ini biasanya Digunakan di Mobil-mobil mewahnya Toyota Seperti Toyota Alfa Bagus dan keren Tampilan untuk Lampu sennya sendiri Nah kita turun ke bawah Di bagian bawah ini ada DRL Lampu DRL Dan Lampu fog lamp Yang masih menggunakan Bohlam biasa Nah di bagian depan Desainnya sangat sporty ya Grillnya Segi 4 Atau Belah ketupat ya Kelihatan lebih bagus Dan Disini Untuk Yang tipe CR ini Ini ada body kitnya Di bagian depan Nah ini Tambahan body kit Di bagian pamper Bagian belakang Bagian depan Dan disini Ada emblem GR di bagian grillnya Tentu saja Menambah kesan Yang lebih sporty Untuk tampilan Bagian depan Dari Rise Tipe GR Sport ini Nah kita lihat ya Untuk bagian Sampingnya ini Pampernya itu Desainnya Desain square Atau mengotak Desain yang Sekarang itu Umumnya Lebih Ada lekukan ya Tapi untuk Rise ini Memang agak beda Desainnya Desain square Nah sekarang Kita Ke bagian Samping Dari Toyota Rise Tipe GR Sport Two-tone color Kita lihat Kuncinya Desainnya Seperti ini ya Ada dua buah kunci Disini Tombol Lock Nah Untuk unlocknya Terletak di bagian Logo Toyota Jika kita tekan Unlocknya Maka Kesepian akan Melipat secara otomatis Dan jika kita tekan Unlock Maka Akan membuka Secara otomatis Nah untuk Mesin dari Toyota Rise ini Menggunakan mesin 1000 cc Tapi menggunakan Turbo ya Jadi Tentu saja Akan lebih Irip Untuk konsumsi Bahan bakarnya Selain irit Juga bertenaga Karena menggunakan Turbo Nah untuk Pelgnya sendiri Disini Menggunakan One-tone machining Yang berwarna Hitam Glossy Atau black glossy Ukuran dari pelgnya Ini menggunakan Ring 17 Dan profil Bannya 205 Per 60 Jadi Sangat besar Dan tentu saja Ground clearance Dari Toyota Rise ini Sangat tinggi Sekitar 20 cm Jadi Bisa Menerjang Di Sebala medan Disini ada Emblem turbo Di bagian samping Dan untuk Sepiannya sendiri Ini warnanya Warna Black Glossy Ini sesuai dengan Temanya Yaitu Tema To tone Color Nah untuk Sepiannya sendiri Sudah menggunakan Teknologi Auto Folding Dan Ini ada Lampu Sepiannya Kemudian Untuk Pembelian Toyota Rise Ini juga Sudah ada Talang air Dan Ada emblem GR Di bagian Talang airnya Nah Ini Sudah bawaan Fabrik ya Jadi bukan Aftermarket Dan tentu saja Lebih awet Nah Untuk atapnya sendiri Ini menggunakan Warna hitam Karena Ini memang Yang Two tone Color Nah Untuk Teknologi Handlenya sendiri Ini menggunakan Smart entry Disini berupa sensor ya Di bagian Handlenya ini Ada dua garis ini Berupa sensor Jika kita sentuh Maka akan Membuka Dan mengunci Secara otomatis Kuncinya Nah Berarti ini Untuk Handlenya pintunya Ini sudah dilapisi Dengan Lapisan Chrome Nah Untuk Bodi Sampingnya sendiri Ini sudah ada Stickernya Dan Ada Tulisan GR Di bagian Stickernya Kelihatan Sangat sporty Dari bagian Samping Dari Toyota Rise Tipe GR Spot Ini Nah Sekarang Kita Di interior Dari Toyota Rise GR Spot Ini Kita bisa Lihat Ya Disini Untuk Desain Interiornya Cukup Bagus Ini Audionya Ini Agak Menghadap Ke bagian Driver Jadi Seperti Cockpit Di Pesawat Jadi Sangat Bagus Dan Sangat Keren Nah Untuk Audionya Sendiri Ini Menggunakan Audio Yang Cukup Besar Yaitu 10 Inch Dan Fiturnya Sudah Keren Disini Ada Tiling Dan Untuk Pengaturannya Bisa Nanti Kita Lihat Untuk Cara Menghubungkan Tiling Ke Smartphone Bagus Kali Cukup Besar Audionya Dan Ini Desainnya Fluting Desain Mengambang Desain Audio Untuk Mobil-mobil Yang Keluaran Zaman Sekarang Nah Untuk Kita Ke Bagian Setir Untuk Setirnya Sendiri Sudah Menggunakan Lapisan Kulit Jadi Lebih Nyaman Pada Saat Kita Menyetir Dan Ini Ada Jahitan Aslinya Nah Di Bagian Sini Ada Emblem GR Dan Di Bagian Setir Ini Ada Airbag Ini Double Airbag Di Bagian Samping Kiri Bagian Penumpang Dan Di Bagian Setir Ini Nah Disini Ada Berbagai Tombol Disini Untuk Pengaturan Audionya Ini Tombol Power Untuk Pemilihan Model Berkendara Ada Power Mode Disini Jadi Kalau Pengen Lebih Kenceng Akselerasinya Kita Tekan Tombol Power Nah Disini Juga Ada Steering Suite Untuk Pengaturan Dari Odometer Atau Speedometer Yang Bagian Depan Ini Dan Ini Fitur Yang Lumayan Canggih Disini Ada Pedal Shift Untuk Mengatur Transmisi Atau Untuk Mengurangi Dan Menambah Giginya Jadi Lebih Fun To Drive Untuk Mengendarai Dari Toyota Rise Ini Nah Disini Tuas Dari Lampunya Teknologi Lampu Depannya Sudah Auto Jadi Pada Saat Berkendara Di Posisi Terang Maka Lampu Akan Mati Dan Di Posisi Gelap Maka Akan Menyalah Secara Otomatis Untuk Lampu Depannya Nah Ini Yang Canggih Yang Keren Di Bagian Center Cluster Untuk Odometernya Nah Untuk Speedometernya Sendiri Ini Kita Bisa Lihat Ya Tampilannya Itu Bisa Kita Rubah Seperti Keinginan Kita Disini Ada Empat Desain Nah Desain Pertama Seperti Ini Nah Kita Ubah Seperti Itu Jika Kita Pengen Tampilan Yang Tidak Membosankan Atau Cukup Bosen Dengan Tampilan Yang Awal Tadi Ada Empat Pilihan Tampilan Disini Dan Bisa Kita Pilih Sesuai Dengan Selera Kita Sangat Keren Ya Dan Ini Ukurannya 7 inch Jadi Cukup Besar Ukuran Untuk Cluster Meternya Di Bagian Depan Ini Sangat Keren Dan Sangat Mewah Tentu Saja Lebih Modern Untuk Desain Dari Cluster Meternya Nah Untuk AC Sendiri Sudah Digital Menggunakan Fitur Auto Jadi Nah Untuk Bahan Joknya Sendiri Kita Bisa Lihat Disini Ada Jahitan Atau Emblem GR Untuk Bahannya Menggunakan Bahan Kulit Di bagian Tengah Ini Blue Bluedru Bluedru Untuk Gabungan Seperti Ini Biar Kita Tidak Istilahnya Tidak Pedis Pokong Kita Pada Saat Kita Berkendara Di Jarak Yang Jauh Tidak Panas Pokong Kita Jadi Di Tengah Ini Ada Kombinasi Blue Bagai Amres Dilapisi Dengan Material Kulit Dan Jahitan Asli Jadi Lebih Nyaman Pada Saat Kita Berkendara Nah Disini Sepian Belakangnya Sudah Dilengkapi Dengan Antisilau Pada Saat Kita Berkendara Di Malam Hari Lampu Kabinnya Untuk Lampu Baca Bagian Depan Masih Menggunakan Bohlam Biasa Disini Ada Peringatan Untuk Sil Belt Warning Ya Nah Untuk Sun Visernya Disini Sudah Dilengkapi Dengan Kaca Di Bagian Penumpang Untuk Di Bagian Driver Sudah Dilengkapi Dengan Kaca Sangat Bagus Sekali Nah Untuk Teknologi Setirnya Ya Setirnya Sendiri Teknologinya Menggunakan Teknologi Tilt Steering Jadi Perpindahannya Atau Posisi Steering Hanya Bisa Kita Naik Turunkan Seperti Ini Untuk Mode Teleskopik Belum Dilengkapi Untuk Toyota Rise Tipe GR Spot Sekarang Kita Ke Bagian Belakang Dari Toyota Rise Tipe GR Spot Ini Mulai Dari Bagian Antenanya Dari Bagian Atas Antenanya Sendiri Sudah Menggunakan Shogfin Antena Atau Serif Bio Kemudian Di bagian Bawah Ini Terdapat Hangman Stock Lamp Atau Lampu Spoiler Kemudian Di bagian Sisi Kacanya Ini Belum Dilengkapi Dengan Defoker Dan Dan Turun Untuk Lampunya Ini Sudah Menggunakan Lampu LED Lampu Rem Dan Lampu Senya Ini Masih Menggunakan Poh Lampiasa Nah Kita Turun Sedikit Di bagian Kanan Dari Back Door Ini Terdapat Emblem GR Spot Dan Di Bagian Kiri Terdapat Emblem Rise Nah Untuk Sistem Keamanan Parkir Ini Sudah Menggunakan Kamera Parkir Dan Ada Dua Buah Titik Sensor Parkir Yang Tentak Di Bagian Pemper Bagian Bawah Nah Untuk Pemper Ini Desainnya Sangat Keren Dan Karena Ini Tipe GR Spot Terdapat Tambahan Bodiki Di Bagian Pemper Nah Nah Sekarang Kita Masuk Ya Kedalam Bagasi Dari Toyota Rise Ini Nah Kita Lihat Bagasinya Sangat Luas Dan Longgar Ini Terdapat Penutup Di Bagian Bagasinya Dan Ini Bisa Kita Lepas Seperti Ini Nah Bisa Kita Lepas Nah Sekarang Untuk Bagasinya Ini Juga Terdapat Dua Posisi Bagasi Ini Posisi Satu Dan Posisi Dua Bisa Kita Lepas Seperti Ini Dan Kita Taruh Di Bawah Maka Volume Dari Bagasinya Ini Akan Bertambah Nah Seperti Ini Posisi Dua Dan Ini Posisi Satunya Ini Flat Dengan Lantainya Nah Untuk Pelipatannya Ini Tentu Saja Sangat Keren Ya Sudah 60 40 Lipatan Kursinya Di Bagian Belakang Dan Jika Kita Lipat Maka Posisi Kursinya Ini Akan Rata Dengan Lantai Jadi Pada Saat Kita Menaikan Dan Menurunkan Barang Itu Akan Lebih Mudah Dan Akan Nyaman Ya Bila Kita Bisa Taruh Mungkin Semacam Kasur Di Dalam Mobil Dan Bisa Kita Buat Istirahat Di Dalam Mobil Nah Keren Sekali Karena Memang Lantai Dasar Dan Jika Kita Lipat Maka Akan Sejajar Atau Rata D D H Terima kasih.